Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 kembali kepada Allah tapi kalau itu kembali kepada Allah itu dimana nah ini yang sering kali saya renungkan itu dan itulah sebetulnya yang ruhani itu inti daripada justru inti daripada kita ini keberadaan kita ini maka lalu kemudian kita bicara aku atau saya saya itu lho saya atau aku kalau bahasa Jawanya Inksun itu yang mana kok saya punya tangan saya punya kaki saya punya mulut saya punya telinga saya punya mata saya punya otak saya punya otak yang punya otak yang punya otak yang yang punya mata yang punya mulut yang punya tubuh inilah saya sebetulnya itu aku itulah Inksun ini inilah yang harus kembali kepada Allah saya ini yang harus kembali kepada Allah hanya problemnya itu itu adalah Allah itu mahasuci dan itu hanya menerima yang suci-suci itu yang berat jadinya itu makanya lalu kota aflaka mantazaka wata karos maropi fasola agama itu sebetulnya ini memberikan petunjuk di memulai dan kalau hati yang ada di dalam dada yang ada di dalam dada itu tadi Ustadz Ridwanabu Bakar bicara tentang buat sebetulnya itu berlapis-lapis mulai soterun kolbun fuatun lalu sakopun lubun sirun yang paling dalam itulah anak-anak itulah rasa-rasa itulah nikmat itulah zat sebetulnya disitu yang paling dalam itulah yang dari Allah itu nah saya memahami ini seperti ini yang ruhani ini yang inti daripada Allah yang benar-benar inti nah yang inti ini berada di dalam tubuh yang berada di dalam tubuh-tubuh manusia ini yang tubuh manusia yang tadi dikatakan saya katakan disebut Insan disebut Nas disebut pasar kalau disebut itu Insan itu kan selalu digandengkan dengan eh hal yang jelek ya Innal Insana liropi ila kanut pada Tuhan nyajak ingkar Innal Insana layak kok melampaui batas Innal Insana kuliko alu'a Innal Insana lafi gusrin Innal Insana segera dikembalikan kepada yang seredah-rendahnya nah ini kalau yang ini sebetul inilah ruhani kita itu berada di di dalam tubuh yang gelap yang sifatnya itu adalah tidak mau kelintasan tidak mau kerendahan tidak mau kekurangan dan juga tidak mau kalah raihan rahmani jasmani dan izofi itu disebutnya seperti itu yang ada di dalam yang yang ada dalam tubuh tubuh kita itu mempunyai sifat-sifat seperti itu karena itulah kalau dikaitkan dengan beberapa ayat Quran yang ada di surat Al-Baqarah seratus sembilan lapan sampai dua ratus dua ini saya perhatikan banyak itu apa peringatan-peringatan agar kita itu ingat ingat Allah ingat Allah berapa kali itu apa namanya kita disuruh untuk ingat Allah itu lalu kemudian juga apa disuruh untuk minta ampun untuk istighfar memohon ampun perintah ini perintah ini memang seperti sederhana ya kita disuruh ingat disuruh untuk ingat Allah ingat Allah itu kan begitu tidak gampang menurut saya ingat Allah itu ingat Allah itu bukan perkara gampang kalau yang ingat itu adalah diri kita aku ini bukan hanya sekedar ucapkan tapi apa yang ada di dalam diri kita yang aku tadi betapa sulitnya itu bisa kita bayangkan ketika kita sholat ketika kita sholat sholat itu kan ingat sebetulnya lidikri untuk ingat tapi betapa susahnya sholat ini sebenarnya sampai-sampai saya berkesimpulan pekerjaan yang paling sulit itu adalah sholat malam itu coba kita mau ingat Allah tapi begitu takbiratul ikram Allahu Akbar maka lalu yang kita ingat itu macam-macam begitu Allahu Akbar begitu Allahu Akbar kalau Rebu malam ingat Tadabur ingat Tadabur ingat Tadabur ingat Mas Husna Zanuddin itu mudah-mudahan bisa kata ingat Mas Husna ini ingat Ibu Putri macam-macam Pak Ridwan Abu Pakar ingat semua begitu Allahu Akbar itu apalagi apalagi lalu kemudian sedang ngerjakan disertasi kapan selesai ujian yang kita ingat itu bukan Allah tetapi disertasi maka jangan-jangan yang kita sembah itu malah disertasi kalau ingat Mas Nasaruddin rasanya ingat Al-Nyembah Allah tapi yang tak ingat kok Mas Nasaruddin jangan-jangan yang saya sembah itu malah Mas Nasaruddin karena dalam hati saya seperti itu padahal kita ngomong maka kemudian di Quran itu fawailu lil musallin al-latihina'um an-sholatihim sahun dan rahawel orang yang lupa bahwa dia sedang sholat gitu kan eh seperti itu kan berat banget gitu kan sholat itu menjadi pekerjaan paling berat ternyata saya menemukan Mas Nasaruddin itu di surat jin ayat berapa ya surat jin itu surat 72 ayat 19 ketika kita sholat itu maka lalu jin itu berdesak-desakan mengganggu kita ini hanya terjemahan departemen agama itu ditulis disitu hamba Allah itu Muhammad gitu lalu kemudian itu siapa itu Pak Cece itu kan menjadi murtad itu gara-gara untuk apa saya mengikut Muhammad ketika sholat saja itu dirubung ya kerumuni oleh jin-jin padahal sebetulnya yang di kerumuni itu bukan Muhammad yang di kerumuni itu adalah ya kita-kita ini di surat jin nah namanya ingat itu begitu sulit apalagi yang diingat itu Allah ingat Allah Allah itu kan nama sebetulnya yang kita tujukan bukan namanya tetapi yang punya nama yang punya nama itu sebetulnya siapa hanya kita ini sudah puas dengan menyebut nama walaupun tanpa tahu siapa yang punya nama padahal kalau saya nyebut mas nasar rutin kan gampang tetapi mencari yang punya nama mas nasar rutin kan gak mudah saya harus ke Surabaya kalau saya ikut adabur ingin mendengarkan pandangan-pandangan mas nasar rutin itu bukan mas nasar rutin tetapi yang punya nama yang punya nama mas nasar rutin itu Allah itu nama yang punya nama itu siapa maka lalu kemudian kalau saya renungkan karena mencari yang punya nama sulit maka saya mencari orang yang mengkabarkan tentang nama itu mencari orang yang ketika nama Allah disebut tak kalah ditulis Allah siapa yang juga kemudian disebut yang dua ini tidak pernah dipisahkan ashadu Allah ilaha ilallah wa ashadu anna Muhammad dan Rasulullah bahkan ketika saya membaca surat An-Nisa ayat 150 dan 151 itu manakala kamu memisah-misahkan antara Allah dan Rasul iman sebagian dan ikar pada sebagian nu'min bibaktin banakfur bibaktin yang itu lalu ingin mengambil jalan tengah maka ula'ika humul kafiru nalkako nah saya membaca ayat-ayat kayak gini ini lalu ternyata tidak mudah sebetulnya kita nyebut Allah kita nyebut apa namanya ini Tuhan itu ternyata tidak kapan nah kaitannya dengan haji ini lalu itu di waktu haji nah waktu haji ini haji ini kan tidak di sembarang tempat tempatnya kan ditentukan tempatnya haji itu kan di Arofah padahal di Arofah itu yang kita kerjakan hanya berhenti lalu kemudian kita berdoa dari ketika matahari apa condong ke barat sampai lalu terbenam disitulah kita wukup-wukup itu berhenti disitu tempat 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 yang mulia gitu lalu kemudian kita bergeser setelah itu ke Musdalifah lalu kemudian nanti ke Minah lalu ketika di Minah itu lalu kemudian ada yang sebagian setelah jumroh itu lalu pergi ke Mekah untuk tempat itu adalah tempat-tempat yang mulia sebetulnya tempat pilihan dan semua juga telah ditentukan sa'i sa'i misalnya hanya jalan kaki tapi jalan kaki itu hingga disebut sa'i kalau dari sofa ke Marwah yang namanya jumroh itu kan hanya melempar gerikil ke tembok tapi tembok itu harus tembok di Minah sana nggak boleh di tempat lain gitu kan begitu juga lalu kemudian towa puter-puter itu di ngelilingi Ka'bah Ka'bah kenapa itu ngelilingi Ka'bah di Ka'bah itu sebetulnya Ka'bah itu sebetulnya hanya tanda tanda apa tanda bahwa disitu adalah Baitullah yang ada beberapa sebutan mulai dari Ars Baitul Makmur Baitul Rahman Baitul Rahim Baitul Atik gitu kan Baitullah bendanya satu tapi namanya berbeda-beda kita berkeliling di tujuh kali itu tadi disebut oleh Ustaz Ritman Abu Bakar itu lalu kenapa kok tujuh kali siapa yang pertama kali siapa yang pertama kali tawaf itu ternyata kalau kita pelajari tawaf itu adalah petunjuk Allah bagaimana kita apa namanya bertaubat Adam ketika lalu kemudian melakukan kesalahan ialah lalu mendekati pohon yang terlarang itu yang disebut dengan pohon kulti akhirnya dihukum ratusan tahun itu lalu ketika itu beliau itu lakukan keadaan mengalami kesusahan berpisah dengan Hawa maka lewat Jibril disuruh untuk tawaf itu tujuh kali waktu itu mengelilingi Baitul Makmur nah itu kan mengelilingi Baitul Makmur yang Baitul Makmur itu adalah semacam apa namanya cahaya yang itu adalah kemudian menjadi Baitullah itu yang ditandai dengan Kabah jadi ketika kita kita keliling tujuh kali itu tadi disebut-sebut oleh Ustadz Abu Bakar itu Ridwan Abu Bakar minta doa memang betul itu kenapa tujuh kali karena untuk memohon ampun atas tujuh kesalahan kita ini ialah dosa dua mata dosa mulut dua tangan dan dua kaki itu adalah tiga hal itu lalu kemudian maka terakhir itu berdoa antara rukun yamani sama apa itu namanya hajar aswat robbana atina vidunia kasana wafil afirati kasana tawakina adabana di tempat itulah sesebutnya kita memohon kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat di akhirat di surga adalah seperti itu sebenarnya itu jadi bener sebenarnya apa yang dikatakan oleh Pak wakar tadi bahwa memang hanya memang ini adalah dalam perspektif ya yang saya katakan ini dalam perspektif rukani tapi rukani inilah sebetulnya yang segala-galanya kalau di dunia ini ya memang kita ini harus kaya tapi sebenarnya dunia yang kaya itu hanya sebatas kita umur saja umur 6 tahun 60 tahun 70 tahun seperti saya ini kalau itu kita kerja sebetulnya kita mencari Allah juga sudah membentangkan sumber-sumber reseki ini sebetulnya hanya kita saja yang tidak bisa mencari menjadi kaya tetapi sebetulnya tidak semudah tidak sesulit sebetulnya tidak sesulit untuk memperoleh keselamatan di akhirat tidak sesulit memeraih keselamatan di akhirat di dunia ini mudah mudah sekali sebetulnya menjadi petani bisa cukup bisa kaya menjadi nelayan bisa cukup dan kaya menjadi dokter juga tidak sulit menjadi pedagan juga tidak sulit dan juga lain-lain jenis pekerjaan tidak sulit tidak sulit saya sanggup itu kalau mencari tapi yang saya bayangkan itu adalah di akhirat ini nah disinilah saya katakan bahwa haji haji itu tempatnya tertentu di sekitar di apa namanya di di Mekah sekitar Mekah itulah mulai dari di Arofa di Mazdalifah di Minah lalu kemudian di Masjidil Haram disitu nah saya katakan tadi bahwa yang namanya ingat Allah sulit sekali kita begitu ingat Allah tetapi konsentrasi kita itu kemana-mana itu paling tidak saya alami sulit sekali itu maunya kita ingat Allah tapi kita nyebut la ilaha ilallah nyebut astagfirullah tapi pikiran kita itu kemana-mana nah disini ketika kita lagi haji itu kita berada di tanah suci ketika kita berhaji kita di tanah suci kita dipanggil oleh Allah disitu kita ketemu Allah sebetulnya tidak tidak ketemu Allah secara logika secara apa namanya fisik tetapi kita ketemu Rasulullah Rasulullah ada di tempat itulah uksimu bihadal balan wa antahilum bihadal balan wa walidi wa mawala bahwa engkau ya Allah engkau ya Muhammad ada di tempat yang mulia ini yang tempat mulia ini ini berkali-kali saya sebut disebut dalam semua kitab suci Taurat menyebutnya jantung alam Zabur menyebutnya pusat dunia Injil menyebutnya sumbu alam Quran menyebutnya rumah Allah orang Jawa menyebutnya pusering bumi nah disini nih itu tempat yang mulia itu nah Muhammad ruhani secara ruhani yang beliau menjadi saksi inna arsal naka syahidan wamubashiran wanadairan beliau menjadi saksi ada disitu karena itulah lalu kemudian kalau ada disitu berarti ada tempat ada alamat alamat tempat yang mulia yang semua kitab suci menyebutnya itu ialah dibaitulah itu maka ketika kita berada di wilayah di wilayah tempat yang apa namanya yang mulia tadi di haram di tempat yang mulia yang tanah suci maka lalu kemudian siapa yang masuk waman gak kolahu karena aminan disebut aminan bukan aminan dari sisi fisik tetapi aman dari gangguan jin ada apa namanya ada azazil azazil saja tidak bisa masuk disitu manakala kita secara ruhannya ada disitu maka disitu itu adalah aman maka lalu kemudian ingatlah Allah mengingat Allah di tempat yang aman itu lebih mudah daripada ingat Allah di kampung kita masing-masing makanya lalu kemudian suruhan ingat Allah ingat Allah memang di tempat itulah tempat ingat Allah yang disitu saya katakan azazil saja tidak berani kalau lalu kemudian kita disana maka orang secara empirik seringkali saya kok enak ya sholat di majitil haram saya kok enak ya ketika saya beribadah di tempat itu bisa melupakan yang lain-lain memang itu tempat suci itulah jangan sebut-sebut sebagai rumah rumah rukani rumah rukani rumah rukani yang disitu dikatakan disitu disitulah kenapa kita disuruh banyak berfikir ingat karena disitulah lebih lebih mudah disitu untuk ingat Allah disitu disitu lebih mudah kita dekat karena kita dengan Allah sulit kita cari yang dengan Allah Muhammad dalam perspektif rukani Muhammad disitu disitulah alamatnya cari tempatnya Mas Nazarutin susah cari yang dengan Mas Nazarutin siapa Ibu Nazarutin cari ibu susah cari dimana Ibu Nazarutin ada ialah di alamatnya di Surabaya cari Allah sulit cari yang dengan Allah yang dengan Allah dimana la uksimu biha dalbalat wa antahilum biha dalbalat mawalidiwa mawalam nah ini pemahaman saya dari sisi apa namanya ruhaniah yang mungkin berbeda dengan ibu dan bapak-bapak yang lain tidak mengapa karena memang orang kadang-kadang orang masing-masing orang punya pandangan perspektif yang berbeda-beda adalah hal yang tidak mengapa tadi tak kalah Ustadz Haridwan Abu Bakar nyebut siapa Muhammad gitu kan memang ini ini ada tahap-tahap ada kurun ada fase-fase yang kita kenal itu adalah Muhammad gitu kan padahal sebelum itu bernama Ahmad sebelum itu bernama Alhamdu lalu bernama Amin lalu bernama Alif Lamim lalu mulai dari Alif jadi bagaimana kita memahami Alif Alif Lamim Amin Alhamdu Ahmad lalu kemudian Muhammad sering kali yang kita pahami adalah yang fisik yang Muhammad yang pengembala kambing yang suaminya Khadijah itu kalau pemahaman kita kepada itu maka memang sulit itu untuk memahami secara Rukhania secara Rukhania adalah sulit tetapi kalau kita pahami sesungguhnya dari kejadian ini ini di dunia ini sebetulnya apa sebetulnya yang terjadi mulai dari Allah lalu kemudian ada Muhammad lalu kemudian Muhammad dalam pengertian cahaya cahaya itu lalu dari cahaya itu lalu kemudian apa namanya tercipta mulai dari apa langit dan bumi lalu kemudian ars mulai dari ars langit dan bumi surga dan neraka lalu mu'min mu'min yang sami'na wa'atok nah namanya malaikat mu'min yang sami'na wa'asyo'ina menjadi iblis lalu ada roh-roh itulah yang ditiupkan oleh Allah kepada tubuh kita yang berasal dari ibu bapak jadi saya ingin menyebut bahwa kenapa banyak itu ingat Allah ingat Allah disitulah tempat mengingat yang paling gampang karena disitu di tanah suci yang lalu kemudian apa gangguan-gangguan dari iblis itu tidak sebanyak kalau selain di tempat itu disitulah tempat istighfar disitulah ketika kita keliling tawap tujuh kali itu sama seperti yang disebut oleh Ustadz Ridwan Abu Bakar tadi memohon ampun atas dosa mata dua mata mulut lalu tangan dosa kaki karena itulah setiap putaran berbeda-beda saya dulu katakan di putaran kedua itu mempertegas Allahumma inna halal baita baituka wal karoma karomuka wal amna amnuka wal abda abduka wana duka wabani abdika wahadhal makomul a'idin ikaminanar waharim lukumana wabasaratana lanar dan seterusnya itu ini memang indah sekali kalau kita pahami seperti itu dan memang lebih men saya merasa lebih dalam apapun kalau saya pahami dari perspektif rukani yang itu adalah aspek batin itu dan batin itulah sebetulnya yang sulit nanti tak kalah kita harus kembali kepada Allah karena Allah adalah mahasuci hanya menerima yang suci-suci saya kira itu Ibu Putri Khalidah yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa dijadikan bahan renungan dan bahan pertimbangan tidak harus sama diantara kita dan justru tidak sama itulah saya mendapatkan banyak hal dari teman-teman dari Prof. Usin Aziz saya dapat dari Ust. Abu Baditwan Abu Bakar tadi dan juga dari teman-teman yang lain karena itulah saya selalu senang ikut Tagabur ini pada setiap waktunya Tagabur Rabu malam terima kasih kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh